Masih dari dunia tabu lampot Madu Delhi Kemudian lihat sendiri ini buahnya begitu banyak Dan besar-besar Yang ini sudah bisa dikonsumsi seperti ini Ujungnya itu sudah ada merah-merahnya Dan ini juga sangat besar ini Dan rasanya luar biasa joss pokoknya ini Ini seperti ini Tidak terlalu besar juga Yang penting pemeliharaannya Contoh dari buah Madu Delhi Seperti ini Seperti besar Hampir sebesar aqua glass Cara membukanya harus begini Karena keras Dan bagaimana rasanya Madu Delhi yang ini Hampir-hampir Tidak ada duanya Airnya buahnya Rasanya manis Dan tidak membuat enak Kalau ini namanya lilin merah Ya Memang tidak berbentuk lilin Juga tidak berwarna merah Masih berwarna hijau Tidak tahu nanti akan berwarna seperti apa Apakah tetap hijau atau merah belum tahu Yang jelas yang perlu saya sampaikan adalah Bahwa ini baru usianya sekitar 5 bulan atau 6 bulan Tapi sudah mau berbuah Sudah berbuah Dan hanya menggunakan media Tanah dalam pot ini Segini saja Tapi tidak lupa Pemilik ini selalu memberikan Eco farming Jadi semacam pupuk Atau semacam perangsang buah dan sebagainya Ini juga sudah muncul Calon buahnya Bunga-bunganya sudah muncul juga Jadi ini kecil-kecil Tapi ini sudah luar biasa Ini jambu dalhari Asli seleman Ditanam di pot Usianya baru sekitar 1 tahun lebih sedikit Buahnya sudah merah merona Sudah menggoda Ini ada labelnya Jambu dalhari Rasanya manis Tetapi tidak Membusankan Karena Betul-betul enak Ini mau diambil Buat contoh Bagaimana kah Kira-kira Ini Nikmatnya seperti apa Nah Keras sekali Tapi sudah masak Sudah matang Coba saya cicipi Ini yang membuat Pemirsa akan Ingin menikmatinya Karena rasanya memang Luar biasa Pokoknya Oke Kita akan ketemu lagi Di jambu-jambu yang lain Kalau yang ini Namanya Green Giant Memang belum terlalu masak Tapi ini sudah menunjukkan Tanda-tanda kebesarannya Nanti jika sudah besar Itu sebesar Gelas Aqua Dan ini sudah ada Sangat lebat Calon buahnya Masih kecil-kecil Ini ditanam di Planter bed Seperti ini Tidak terlalu besar Tetapi buktinya Bisa Menghasilkan Tanaman yang bagus Buah yang Calon buah yang lebat juga Namanya Green Giant Ini raksasa hijau Betul-betul hijau Nanti kalau sudah Masak Tetap Hijau seperti ini Tetapi Rasanya Sangat Manis Nikmat Dan luar biasa Kalau yang ini Namanya Jambu Giojo Dahannya Rantingnya Banyak sekali Banyak sekali Cabang-cabangnya Tapi Hari ini Hanya ada Satu buah Itu pun Masih belum Masak Tetapi Ada beberapa Calon buah Yang sudah Perserakan Di mana-mana Ini Yang sudah siap Untuk menjadi Buah Giojo hijau Seperti ini Usianya baru Sekitar 6 bulan Kemudian Tau sendiri Sudah Berbuah Jadi ini Menggunakan Pupuk Khusus Yang Didatangkan Dari media Online Nah Ini jambu Contoh yang Sudah ada Ini Konrekayasa Ini Asli Nempel Semua Dan ini Diberi label Madu Deli Ini Sudah Berbuah Sekitar 15 Atau 20 An Buah Tetapi Karena Ditaruh Di ruang Tamu Maka Banyak Yang Ngambil Sawo Yang Bernama Mamai Sapote Dari Jenis Magana Berasal Dari Meksiko Seperti Ini Buahnya Ini Munculnya Di Batang Tidak Di Ujung Ranting Tapi Di Batang Seperti Ini Dan Ini Masih Cukup Langka Di Indonesia Apalagi Di Daerah Banyuwangi Tentu Saja Kalau Rasa Pasti Dijamin Manis Tidak Akan Ada Sawo Itu Pahit Karena Apa Namanya Langka Tentunya Harganya Juga Tidak Murah Oke Satu pohon Ini Isinya Tiga Varian Varigata Taiwan Super White Dan Irung Petru Tapi Yang Berbuah Yang Sudah Menunjukkan Hasilnya Adalah Yang Taiwan Super White Super White Super Putih Dari Taiwan Jadi Ini Walaupun Hanya Tiga Tetapi Ini Sudah Bisa Mewakili Dari Sebuah Karya Sebuah Usaha Di Belakangnya Ini Ini Juga Ada Buah Tapi Ini Jeruk Namanya Red Pamelo Dari Brasil Kalau Ini Nanti Kalau Sudah Tua Masak Ini Akan Berwarna Merah Atau Kemerahan Dan Rasanya Jangan Ditanya Pasti Manis Inilah Beberapa Karya Dari Sang Kolektor Yang Akan Bisa Memwarnai Tanaman Buah Di Gang Ini Sehingga Tentu saja Akan Selain Menyenangkan Dari Sang Kolektor Sendiri Juga Menyenangkan Tetangganya Nah Ini Yang Penting Sangat Berguna Buat Lingkungan Masyarakat Oke Oke ya Sangat Menyenangkan Jika Mempunyai Tanaman Tanaman Buah Yang Begitu Menghiurkan Tidak Terlalu Memakan Banyak Tempat Tidak Harus Mempunyai Kebun Yang Luas Cukup Di Pinggir Pinggir Gang Seperti Ini Bisa Menghasilkan Buah Yang Kita Inginkan Oke Sampai Jumpa Lagi Di Tabulampot Selanjutnya Masih Bersama Mister BW Channel Dadah 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 selamat menikmati